Intro Anime Jujutsu Kaisen baru-baru ini ramai dibicarakan di sosial media Karena salah satu karakter populer yaitu Gojo Satoru dikabarkan meninggal dunia Nah, pasti kamu pun penasaran dengan karakter lainnya di anime ini Sebut saja Toge Inumaki Nah, Toge Inumaki adalah salah satu karakter pendukung utama di Jujutsu Kaisen Ia berperan sebagai Jujutsu Skor Kaisen Atau seseorang yang berkemampuan dengan menggunakan Jujutsu Dan ia pun merupakan rekan Skor Kaisen-nya Gojo Satoru di Jujutsu Kaisen Penampilannya di Jujutsu Kaisen mampu menarik perhatian para penggemar Karena ia berambut blonde dengan eyes color yang berwarna violet serta beroutfit jaket biru nevi Hal ini menjadi salah satu keunikan visualnya Ada pun keperbadiannya sebagai anak introvert alias ia sangat pendiam Akan tetapi ia cukup mengerikan bagi beberapa orang yang baru pertama kali bertemu dengannya Pada video kali ini kita tak akan membahas tentang kehidupan Toge Akan tetapi di video kali ini kami akan mengulas sedikit mengenai fakta serta momen penting darinya ketika di Jujutsu Kaisen Daripada penasaran mari ke videonya Toge Inomaki merupakan salah satu karakter utama pendukung dan protagonis utama di anime Jujutsu Kaisen Ia terlahir dari klan Inomaki yang mewariskan teknik spesial dari keluarganya Dia lahir pada tanggal 23 Oktober 2001 Dan apabila di relive kini sudah berusia 22 tahun Akan tetapi jika di anime ia masih berusia 17 tahun Di anime ini ia berperan sebagai siswa kelas 11 di SMA Jujutsu Tokyo dan sebagai Jujutsu Scorser Jujutsu Scorser merupakan seseorang yang berkemampuan untuk menggunakan Jujutsu khusus Untuk membasmi makhluk kutukan untuk menjaga mereka dari serangan dan ancaman makhluk supranatural Selain menjadi Jujutsu Scorser, saat ini Toge Inomaki menjadi penyihir Jujutsu semi kelas 1 Bersama rekan-rekan sekelasnya seperti Panda, Maki, serta Yuta Penampilannya cukup membuat para penggemar kagum Karena ia divisualkan sebagai seorang anak muda dengan berambut blonde Serta bola mata yang berwarna violet Dia selalu menggunakan seifuku atau seragam SMA Namun ia pun seringkali menggunakan jaket bersleting yang dilengkapi dengan sepatu sportnya Keunikannya lainnya yang disort pada penggemar adalah Ia selalu menggunakan bahasa sushi seperti salmon, tuna, dan kaya kaviar Karena ia terlahir dari klan Inomaki yang mewariskan ucapan kutukan Andalan sebagai salah satu senjata untuk menghindari dari serangan atau kutukan orang di sekitarnya Ia selalu menggunakan bahasa suratnya Terima kasih telah menonton! Ia pun diwariskan kekuatan yang baik dari keluarganya untuk dapat bertahan dari serangan orang lain Seperti misalnya ia paham terhadap kekuatan ataupun kelemahannya dari ucapan terkutuknya tersebut Maka dari itu ia mampu menggunakannya secara efektif dan sesuai situasi yang sedang dihadapinya Terkadang pada saat pertempuran sedang berlangsung Togo Inomaki ini bisa muncul kapan saja Dan membuat para musuhnya ketakutan dan mampu mendistraksi musuhnya ketika bertarung Selain itu juga ia memiliki mobilitas yang cukup tinggi Yang merupakan manusia yang cukup atletis, cepat dan tanggap untuk menghindari dari serangan musuhnya Ternyata keunggulan lainnya juga ia sangat jago dalam bermain baseball hingga ia mampu mengalahkan lawannya Terima kasih telah menonton! Sempat disebutkan bahwa ketika ia berkomunikasi ia sering menggunakan bahasa sushi yaitu salmon, tuna, dan kaviar Hal ini terjadi karena ia memang terlahir dari keluarga klan Inomaki yang mewariskan kalimat tersebut Supaya terhindar dari ancaman orang lain Dan ia juga menjadi sebuat respon kepada teman-temannya Teknik kutukan yang dipakai oleh Togo Inomaki Seperti cruise pack Mampu membuatnya untuk mengutuk lawan dengan ucapannya saja Seperti misalnya ia hanya memerintahkan sesuatu kepada lawan atau objek yang ia targetkan tersebut Nah, Tending ini sangat cepat diaktifkan olehnya dengan cepat dan memerintahkan kepada orang lain dengan sangat kilat Sehingga ia para musuhnya tak bisa berkutik Di Jujutsu Kaisen terdapat tiga klan utama yaitu Gojo, Zenin, serta Kano Yang ditakuti oleh para penyihir lainnya Di sana, karena reputasinya yang sangat baik dan kekuatan yang diandalkan Nah, untuk Togo Inomaki ini berasal dari klan tertinggi Yang ditakuti oleh tiga klan utama tersebut Karena klan Inomaki memiliki teknik kutukan spesial yaitu cruised space Yang hanya dihasilkan dari ucapan yang dikatakan Walaupun Togo Inomaki sering dikenal sebagai karakter yang berdiam Akan tetapi ia sangat peduli kepada rekan-rekannya loh Serta ia pun sangat perhatian dan peduli pada orang di sekitarnya Selain peduli, keperibadian lainnya membuat penggemar menjadi kagum adalah karena kecerdasannya Ia sangat berpengetahuan luas dan orang cukup tenang di segala situasi Selain itu juga, pastinya ia pun sangat percaya diri dan berani Sehingga seluruh sifatnya satu itu patut dijadikan contoh untuk kita sebagai manusia Nah, itulah informasi seputar fakta dan momen terpenting dari Togo Inomaki Sang Jujutsu Kaisen Terpopuler di Jujutsu Kaisen Jadi bagaimana ini menurutmu? Terima kasih telah menonton!